Pada tahun 1947, saat Rokobus Bernadus Fischer kembali ke Indonesia, sekolah penerjun payung yang dipimpinnya sudah pindah ke Batu Jajar, Cimahi, Bandung. Tidak lama setelah bertugas kembali, Fischer dipromosikan menjadi kapten dengan jabatan pelatih kepala. Dalam kurun tahun 1947 hingga 1949, sekolah yang dipimpinnya terus mencetak penerjun militer. Tahun 1949, Fischer memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil. Ia memilih menetap di sebuah lahan pertanian di daerah Lembang, Bandung. Sejak itu, Fischer masuk Islam dan dikenal dengan Muhammad Ijon Janbi.